Halo guys, seperti yang saya sebutkan di video saya sebelumnya, di video kali ini saya akan memberikan beberapa tutorial tentang bagaimana caranya nge-vlog dengan menggunakan lensa 7Artisan 12mm f2.8 di Canon EOS M100. Semoga ini bisa menjadi referensi buat kalian yang mungkin lagi galau atau lagi cari referensi lensa yang apa yang khusus yang enak buat vlog, salah satunya adalah lensa ini. Yuk langsung! Jadi kenapa lensa ini enak buat nge-vlog? Yang pertama tentu saja karena wide ya, ini 12mm tuh seperti ini, atau kalau equivalent full frame itu sekitar 18-19mm ya. Dan lensa ini juga compact dan simple, jadi sederhana sekali hanya ada 2 settingan atau puteran, yaitu bukaan f-stopnya sendiri dan fokusnya. Untuk harga juga relatif lebih murah dibandingkan lensa-lensa lainnya yang wide, apalagi yang keluaran native Canon sendiri ya. Dan yang terakhir yang paling penting kalau menurut saya adalah bokehnya dapet, karena dia bisa buka sampai f2.8. Keren kan? Kemudian untuk bisa menggunakan lensa ini, ada 2 settingan yang harus kita perhatikan supaya kita bisa menggunakan lensa ini dengan optimal dan maksimal. Settingan yang pertama itu wajib karena lensa ini lensa manual, jadi dia nggak bisa berkomunikasi dengan kamera. Jadi kamera mendeteksinya bahwa tidak ada lensa meskipun sudah kita pasang lensa manual ini. Jadi yang pertama yang harus kita setting adalah untuk release shutter without lens. Caranya gampang banget, yang pertama kita harus ke mode video dulu ya. Kemudian kita tekan tombol menu, kemudian kita pilih yang paling kanan sendiri, yang gambar kamera itu. Dan kita pilih menu C.FN2.2 Others. Dan di situ ada menu release shutter without lens. Itu harus kita enablekan, karena kalau di posisi disable, kita nggak akan bisa motret atau ngambil video. Jadi sekali lagi, menunya itu ada di mode video dan di bagian paling kanan. Jadi di atas kan ada 3 pilihan menu utama ya. Itu kita pilih yang paling kanan. Kemudian kita pilih menu C.FN2.2 Others. Kemudian di menu release shutter without lens, itu kita pilih ke enable. Setelah kita setting seperti ini, kita baru bisa mengambil foto dan video dengan menggunakan lensa manual ini. Kemudian settingan kedua yang menurut saya lebih baik kita aktifkan adalah fitur focus peaking. Tapi ini nggak wajib, karena meskipun fitur focus peakingnya itu kita on atau off, kita tetap bisa memakai lensa manual ini. Tetapi memang dengan mengaktifkan fitur focus peakingnya ini, kita akan bisa lebih mudah lagi mendapatkan fokus dari gambar yang akan kita ambil. Caranya juga gampang, jadi kita tekan tombol menu lagi. Kita pilih menu yang paling kiri dari yang atas 3 itu ya. Kemudian kita pilih menu yang nomor 4. Nah disitu di pilihan yang paling atas ada MF peaking settings. Kita masuk ke situ, kemudian yang paling atas sendiri peaking itu kita set ke on. Dan kita juga bisa setting color atau warna fokusnya dan juga levelnya. Untuk warna ada pilihan merah, biru, dan kuning ya. Bisa disetting sesuai keinginan, tapi kalau saya lebih suka milih yang blue. Jadi nanti kalau kita sudah mengaktifkan fitur MF peaking ke on, kita akan mendapatkan sebuah guide atau bantuan berupa garis-garis itu ya di sekitar bidang yang menjadi fokus pada saat itu. Jadi misalkan yang saya pilih tadi warna blue, maka yang menjadi fokus pada saat itu adalah yang ada bluenya di pinggirnya itu. Dan kalau kita rubah-rubah itu fokusnya akan berubah dan itu akan memudahkan kita dalam menentukan atau menemukan fokus yang pas. Nah, jadi itu 2 setting yang menurut saya wajib kita perhatikan ketika menggunakan lensa manual, terutama yang sedang saya bahas ini adalah 7Artisan 12mm f2.8. Kemudian selain 2 setting tadi, ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan ketika kita nge-flop menggunakan lensa ini, 7Artisan 12mm f2.8. Yang sebenarnya adalah kekurangan dari lensa ini, tapi saya punya solusi untuk masing-masing kekurangan itu. Jadi yang pertama, sudah jelas karena lensa ini manual fokus, jadi kita nggak bisa nge-flop begitu saja seperti kita menggunakan lensa auto-fokus. Jadi kita harus tetap mengontrol fokusnya setiap saat, tetapi itu bisa dibiasakan. Dan kalau sudah biasa itu nggak kerasa kok, ya kayak biasa aja kayak nggak ada kesulitan gitu. Dan memang dengan lensa manual fokus ini, resiko gambar nggak fokus itu tinggi sekali. Contohnya ketika saya beberapa waktu yang lalu memotret istri saya, itu sepertinya kelihatannya sih sudah fokus ya. Eh ternyata setelah saya ambil, saya download, saya lihat di HP, itu kok kurang fokus, kurang dikit banget. Tetapi memang waktu itu saya belum mengaktifkan fitur MF Picking yang seperti saya sebutkan sebelumnya tadi. Sekarang dengan saya mengaktifkan fitur MF Picking ke on, itu saya jadi lebih bisa dapat fokus di setiap kali saya nge-flop atau memotret. Yang kedua adalah sudah jelas, jadi lensa ini selain manual fokus adalah nggak ada image stabilisernya. Jadi gambarnya cenderung goyang-goyang gitu ya kalau kita pakai vlog. Ya kecuali kalau kita pakai tripod seperti ini kan sudah berdiri, sudah stabil, jadi nggak akan ada goyangan-goyangan. Tapi kalau kita pakai untuk nge-flop, untuk jalan-jalan kan pasti goyang gerak dia. Itu pasti kerasa kok goyangannya. Tetapi sebenarnya nggak terlalu ngefek juga kalau menurut saya. Tinggal kita harus lebih fokus ke story-nya aja. Kalau kita nge-flop kan yang orang perhatikan itu lebih ke story-nya atau ceritanya atau apa inti dari video itu. Ya memang kualitas gambar itu penting, tapi tetap story yang lebih penting. Jadi kita fokus aja ke story, karena dengan lensa ini kita sudah cukup bisa mengangkat kualitas gambar kita karena lebih wide dan bokehnya dapet. Jadi nggak usah terlalu galau dengan video kita yang nggak terlalu stabil, tapi kita fokus aja ke story-nya yang mau kita sampaikan ke audiens kita. Kemudian yang ketiga yang merupakan kekurangan dari lensa ini, tapi ada solusinya adalah lensa ini adalah lensa fix. Artinya kita nggak bisa nge-zoom ya. Tapi masih bisa kita akal dengan digital zoom waktu editing seperti ini. Jadi kalau kamu suka nge-flop seperti saya yang biasanya suka nge-zoom ya memang agak susah ya kalau pakai lensa fix seperti ini. Tetapi ya tinggal kita ubah saja style vlog Vita atau dengan editing seperti tadi untuk nge-zoom layaknya lensa zoom. Dan pokoknya saya yakin dengan segala kekurangan yang ada di lensa ini, kalau kita positive thinking, kreativitas itu pasti akan keluar. Oke sekian video saya kali ini, saya akan kasih beberapa contoh hasil video yang saya buat dengan menggunakan lensa fix ini, lensa manual 7Artisan 12mm f2.8 di kamera Canon EOS M100. Thanks for watching, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!